oke, kita sambung lagi nah sekarang kita ke variable cost atau direct cost kenapa dia direct? karena langsung dapat ditelusuri ke output ke unit nah ini kalau teman-teman ingat masih di cost ya pelajaran cost accounting, direct cost dia masih bisa ditelusuri ke outputnya atau ke unitnya jadi dia adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan penjualan jadi dia benar-benar mengikuti nadanya penjualan itulah kenapa disebut dengan variable sebagai contoh, upah terus material kemudian komisi penjualan nah ini kan terikat dengan proses produksi biaya variable per unit tetaplah sama meskipun level output berubah nah ini berbeda dengan fixed cost kalau variable cost itu tetap biaya biaya variable rata-rata ya kalau kurvanya kalau ini variable cost ini variable cost price, quantity sedangkan kalau fixed cost tadi disini ini kan, ini fixed cost berarti total costnya disini nah ini total cost oke nah ini dia gambar kurvanya ini fixed cost yang hijau karena dia mau berapapun output biaya nya sebesar 375 aja variable cost mulai dari 0 kenapa? karena variable cost ketika produksinya sama dengan 0 ketika key sama dengan 0 berarti variable cost juga 0 variable cost kurvanya naik atas karena semakin banyak quantity variable cost juga semakin tinggi total cost bentuknya sama dengan variable cost itu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost kenapa total cost sama bentuknya dengan variable cost? karena total cost bakal bertambah seiring dengan penambahan variable cost ya kan? tetapi total cost gak mungkin 0 seperti variable cost karena kalau variable cost 0 dia tetap menanggung adanya fixed cost ini konsep besar dalam ekonomi nah ini ketika proses yang namanya breaking point jadi teman-teman yang biru ini adalah revenue yang merah adalah cost jadi ini titiknya ketika break event nah ketika dengan titik dengan produksi sebesar disini anggap produksinya 12.500 itu perusahaan balik modal itu nama titik impas atau break event point kalau perusahaan produksinya kurang dari 12.500 kita asumsikan 10.000 itu posisinya kurva merahnya lebih tinggi ketimbang kurva biru berarti costnya lebih tinggi dari revenue sama dengan loss nah berbeda dengan sebaliknya ketika melewati dari break event point itu kurva birunya di atas ketimbang kurva merah berarti revenue lebih besar dari cost berarti profit nah ini juga konsep dasar dalam ekonomi nah titik break event akutansi ini adalah yang tadi ya level penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya variable dan biaya tetap sehingga net operating income sama dengan 0 jadi key accounting break event kita untuk mencari kuantitas dari ketika break event point itu rumusnya ini ya teman-teman total fixed cost berarti total fixed cost per price per unit dikurang variable cost per unit atau sama dengan total fixed cost per contribution margin per unit kenapa contribution margin per unit itu adalah price dikurang variable cost ya karena cost kita segini biaya kita segini sedangkan harga jual kita segini ya berarti selisihnya adalah laba nah itu yang namanya margin contribution gitu jadi total fixed cost per pay kurang V atau total fixed cost per contribution margin itu sama aja rumusnya untuk mencari key accounting break event kita lanjut oke analisis risiko proyek analisis break event akutansi kita tes soalnya analisis perusahaan kranium lagi telah mengestimasi break event akutansi sebuah proyek sebesar 130 ribu unit dan saat ini ingin mempertimbangkan bagaimana worst case scenario dari pemicu nilai akan mempengaruhi break event akutansi informasi tambahan harga jual per unit 23 biaya variable 21 dan biaya tetap 300 ribu nah oke investasi baru direncanakan ya ini ya price per unitnya udah ini ada dan ini datanya tadi oke biaya tahunan meliputi total biaya tetap dan biaya variable nah jadi ini ya jadi misalkan ada tingkatan produksinya masing-masing si perusahaan nih ada yang saat dia produksi 50 ribu produksi 100 ribu produksi 150 ribu produksi 200 ribu yang namanya fixed cost dia bakal tetap mau berapapun tingkat outputnya sedangkan variable cost dia mengikuti dari output ya kita lihat aja semakin bertambah output semakin bertambah juga variable costnya nah total costnya tinggal kita tambahin aja dapat total costnya masing-masing total costnya meningkat karena seiring dengan peningkatan variable cost nah ini masih step pertama step keduanya adalah kita mencari key break evennya dengan rumusnya tadi ya kan nah dengan rumus yang tadi kita dapat break evennya yaitu 350 ribu unit fixed cost dibagi contribution margin price dikurang variable cost ingat ya disini price per unit dikurang variable cost per unit 23-21-2 700 ribu dibagi 250 ribu unit nah tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sebanyak 350 ribu unit menghasilkan total cost semangat revenue nah jadi dicoba nih ketika dia 350 ribu itu bener-bener revenue nya bakal sama dengan total cost nya nah makanya lah ini namanya titik break even point akutansi tadi tuh nah jadi disini bahwa titik break even menetapkan bahwa batas dari level penjualan dari perspektif akutansi catat bahwa banyak proyek break even menurut sudut pandang akutansi memiliki nilai MPV negatif dan menatakan kerugian bagi pembelian saham jadi break even ini juga masih gak terlalu sempurna untuk kita gunakan indikator ya jadi harus ada indikator yang imbangin ya jadi ketika kita kenapa tadi dibilang break even itu batas bawah ya karena kita harus produksi minimal segini untuk balik modal ketika di bawah 350 ribu kita bakal rugi nih kita lihat ya dari tabelnya oke masih ada waktu kita lanjut nah sekarang kita lihat ke titik break even tunai titik break even tunai itu menjelaskan tentang level penjualan yang harus menutup biaya tetap tunai jadi depresiasinya dihilangin karena dalam metode arus kas ya seperti teman-teman tahu depresiasi ini adalah expense non cash makanya dia harus dikeluarin dari ya karena kita menghitungkan titik break even tunai yang berarti yang benar-benar cash yang benar-benar liquid tapi karena depresiasinya adalah misalnya gak ada pengeluaran cashnya hanya bentuk pengakuan beban makanya dia dikeluarin kita abaikan jadi total fixed cost kita kurangi depresiasi per contribution margin jadi kurang lebih sama jangan lupa fixed costnya kita kurangi depresiasi nah kemudian ada analisis NPV break even itu mengidentifikasi level penjualan yang perlukan untuk masukkan level 0 dari NPV jadi sama aja kayak kita kurang lebih RR RR saat NPV sama dengan 0 hal ini berbeda dengan analisis break even akutansi dimana NPV break even berfokus pada arus kas bukan profit oke jadi bedanya disini ketika break even akutansi fokus pada profit sedangkan NPV fokus sama arus kas seperti teman-teman ketahu ketika kita mencari NPV kita butuh yang namanya free cash flow jadi ini bedanya oke kita lanjutin di video selanjutnya